Halo bro selamat datang kembali di channel YouTube kami yaitu androcomnet mari kita berteman dengan cara klik subscribe kemudian klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya hingga jadi tombol lonceng berdering maka dengan begitu anda adalah orang pertama yang akan mendapatkan notifikasi setelah kami mengupload video terbaru Mari kita langsung menuju ke videonya check it out Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini admin akan membahas tentang tutorial menggunakan YouTube studio beta ya banyak banget teman-teman admin yang dibingungkan akan hal ini di video admin yang ini kemarin sudah admin jelaskan tentang info berita akun dan disana pihak YouTube mengatakan bahwa mulai bulan Agustus YouTube studio beta akan menjadi program default bagi semua kreator program default ya teman-teman kami akan menghentikan penggunaan kreator studio klasik pada akhir tahun ini Oke perlu teman-teman ketahui beta itu artinya produk yang masih dalam tahap percobaan atau pengujian dan terus dikembangkan oleh pihak YouTube nah di pemberitahuan tadi pihak YouTube menyebutkan bahwa akhir tahun mungkin disini pihak YouTube untuk mentarjet bahwa akhir tahun pihak YouTube sudah menyelesaikan dan memaksimalkan YouTube studio beta kemudian di dalam studio beta ini tentunya sudah banyak fitur-fitur yang di update dan keren-keren ya teman-teman tapi di sisi lain juga masih ada fitur yang sedikit mengganjal nanti akan admin jelaskan fitur yang sudah keren dan mengganjal tersebut kemarin juga ada beberapa teman-teman admin yang dari YouTube menanyakan dan bingung letak dimana pustaka audio YouTube nya kemudian cara editor menggunakan editor studio YouTube nya gimana nanti disini akan admin jelaskan secara tuntas ya Oke langsung saja disini teman-teman login dulu ke YouTube studio beta klik profil kanan atas kemudian klik YouTube studio beta Oke sekarang kita sudah berada di tampilan dashboard dari YouTube studio beta ini ditampilkan ada video terbaru kemudian ada berita analisis channel kemudian Scroll bawah disini yang paling bawah juga ada subscriber baru silahkan klik lihat lainnya maka disini akan ditampilkan orang-orang yang subscribe ke channel YouTube kita dalam periode waktu 28 hari terakhir Oke teman-teman bisa melihatnya teman-teman disini kemudian menu-menu yang ada di YouTube studio beta semuanya ada di sebelah kiri ya teman-teman nah di kiri atas ini ada menu kemudian diklik maka menunya akan ciut diklik lagi maka akan melebar Oke disini admin akan klik tab video nah disini akan ditampilkan semua video kita yang kita upload kemudian Scroll paling bawah disini ada baris perhalaman yaitu 30 ya teman-teman jika teman-teman teman-teman ingin melihat videonya 31 ke atas teman-teman bisa klik yang ini atau klik yang ini Oke disini admin contohkan di salah satu video admin ya contohnya yang ini disini ada menu titik tiga silahkan diklik disini akan muncul menu baru ketika admin klik edit judul dan deskripsi maka disini kita bisa mengedit judul dan deskripsi Oke kemudian diklik lagi disini ada dapatkan link yang bisa dibagikan promosikan download dan hapus nah ketika disini admin klik download maka video ini akan otomatis terdownload hanya satu kali klik ya teman-teman Oke itu cukup bagus banget ya kemudian di sebelah kanan ini ada visibilitas diklik panah ini kita bisa menggantinya disini kemudian untuk monetisasi juga kita bisa menggantinya disini jadi kita bisa mengganti hal yang ini tanpa masuk ke dalam edit videonya tersebut ya kemudian semisal disini salah satu video admin admin kasih checklist maka akan muncul menu baru kita bisa tambahkan ke playlist yang sudah kita buat atau kita klik edit disini maka akan muncul banyak menu disini kita bisa mengedit dari judul nah tampilan editnya seperti ini ketika kita mau edit judul disini kita harus tentukan dulu edit jenisnya kita mau edit sisipkan di awal sisipkan di akhir atau ganti semua gitu ya kalau kita sudah menentukan yang ini maka kita klik yang ini untuk mengeditnya kalau sudah di update video Oke teman-teman juga bisa edit yang lainnya disini banyak banget menunya teman-teman silahkan untuk mencoba-cobanya sendiri kemudian kemarin juga ada beberapa teman admin yang dibingungkan untuk cara editor di YouTube studio betanya Oke caranya silahkan teman-teman klik salah satu videonya judulnya ini nah kemudian disini kita akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini kita disini bisa edit judul kemudian deskripsi thumbnail kemudian disini kita bisa mengisi tag nah sebelah kanan sini kita bisa mengatur playlist video ini kita mau masukkan ke playlist mana gitu ya kemudian ini ada kartu dan layar akhir untuk edit kartu atau layar akhir silahkan langsung saja diklik disini maka akan muncul ke tab baru Nah teman-teman disini bisa menambahkan kartu ya cara menambahkannya sama seperti di kreator studio klasik Nah tadi di depan sudah admin bilang bahwa ada sedikit yang mengganjal salah satunya ini ya di kiri atas ada pemberitahuan setelah selesai menggunakan fitur ini klik kembali ke YouTube studio nah admin klik kembali ke YouTube studio ini maka di sini akan muncul tampilan seperti ini lagi di padahal tadi admin bukanya dari sini gitu ya ketika admin klik yang atas tadi tidak kembali ke sini gitu Oke ini adalah masih beta ya teman-teman ini masih dalam tahap pengembangan Oke kemudian untuk edit layar akhir teman-teman juga bisa klik dari sini kemudian di sini di kiri ini adalah menu-menu dari video kita yang judulnya ini Oke kemudian disini kita klik analisis maka ini adalah analisis atau laporan dari video kita yang judulnya ini Oke kemudian langsung saja disini klik editor Wow ini dia tampilan editornya ya teman-teman keren banget kan Nah untuk editor ini kita bisa tarik untuk memperbesar kemudian dikecilkan juga bisa ya kemudian ini kita bisa memperbesarkan untuk yang bagian bawah ini kemudian disini kita bisa trim atau memotongnya gitu ya kemudian disini ada tiga baris yang ini untuk lagu jika teman-teman ingin mengganti lagu silahkan di klik yang ini nah disini ada keterangan tambahkan atau ganti audio disini teman-teman bisa pilih silahkan di play kemudian kalau sudah cocok silahkan di klik tambahkan ke video kemudian simpan perubahan gitu ya kemudian disini ada fitur jeda iklan yang icon dollar seperti ini ya ketika di klik akan muncul seperti ini Oke teman-teman bisa mencobanya nanti ya kalau sudah teman-teman edit dari sini teman-teman bisa klik simpan perubahan gitu ya kemudian disini admin lanjutkan ke bagian komentar nah ini adalah komentar yang ada di video admin yang judulnya ini oke kemudian teman-teman juga bisa ngasih pin langsung dari sini caranya silahkan klik menu titik tiga ini kemudian klik pasang pin kemudian disini ada transkripsi monetisasi fitur lainnya menu yang ada disini hampir sama dengan menu yang ada di tampilan dashboard tadi hanya saja yang tadi itu adalah menu untuk laporan komentar dan lain-lain dari video kita yang judulnya itu nah kalau disini ini untuk keseluruhannya teman-teman kemudian disini admin klik analisis maka disini kita bisa melihat analisis atau laporan dari channel youtube kita artinya dari semua video kita ya di kanan atas ini bisa kita pilih periode waktunya sepanjang waktu 90 hari dan lain-lain kemudian disini bisa teman-teman klik jangkauan interaksi penonton dan pendapatan disini ya scroll kebawah disini ada video teratas kita kemudian aktifitas real time oke kemudian disini ketika teman-teman klik lihat lainnya maka akan ditampilkan dengan tampilan seperti ini oke teman-teman bisa mencobanya disini ya banyak banget nah untuk laporan disini kita bisa membandingkan dengan laporan video kita yang lain contohnya seperti ini semisal disini admin pilih video admin selamat menikmati